Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikun Beliau mengatakan Ini yang saya harap luar biasa Ini yang menarik Yang dimaksud dengan Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Berarti beramal pada Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Maksudnya seribu bulan adalah sepanjang masa sampai hari kiamat Yang tidak ada Laylatul Qadar Karena orang Arab biasa yang menyebut kata seribu Itu maksudnya adalah untuk puncak sesuatu Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 96 Menceritakan orang-orang musyrik yang ingin dipanjangkan umurnya sepanjang Seribu tahun Maksudnya Sepanjang masa Salah seorang dari mereka ingin dipanjangkan umurnya selama seribu tahun Maksudnya sepanjang masa, seumur hidup Sepanjang dunia Sampai hari kiamat Maka pendapat yang keempat Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Maksudnya adalah Beramal pada Laylatul Qadar Lebih baik daripada beramal Sepanjang masa yang tidak ada Laylatul Qadar Jangan pernah remehkan Pak Yuk salurkan impact dan donasi amal jariah terbaik Anda Untuk Oprosional Rifkon TV Terima kasih telah menonton